Ups, sepertinya tidak ada yang mengira hasil eksperimen yang seperti ini. Dan sekarang, keempat sahabat mempunyai kekuatan elemen. Nemo, kau sudah besar. Hei, kau mau buat bola salju? Ayo kita usili, Nicole. Ayo lakukan. Dengan sedikit kekuatan angin dan air, kau bisa membuat bola salju. Lempar pada Nicole. Ayo buat dia kedinginan. Aduh, kalian mau berkelahi ya? Aku akan hadapi kalian. Kau mau melempar bunga? Ah, dasar kaktus. Kami hanya bercanda, iya kan Amanda? Iya, lagi pula. Kami kan tidak mengincarmu. Lain kali mereka tidak akan meremehkanku lagi. Iya kan, bunga matahari? Benar, sahabatku. Hai, Lucy. Di setiap kampus, ada pria tampan yang ditaksir hampir semua murid wanita. Ayo perbaiki riasan. Kita harus mempesona. Hachim! Oh, tidak. Jangan lagi. Nicole, ada apa? Airnya membuat tanaman ini jadi tumbuh. Wow, tanaman merambat? Tidak perlu panik, sayang. Ini tidak separah itu, iya kan? Nicole, si gadis bumi menjadi semak belukar. Halo, Lucy. Oh, ada apel? Silakan makan, Jet. Sampai jumpa di kelas. Daaah. Kelas olahraga tidak lengkap tanpa uji kemampuan. Itu payah. Lompatanmu tidak jauh. Oh, ayolah. Berikutnya. Amanda, si gadis angin, percaya dengan kemampuannya. Angin akan bisa membantunya melompat lebih jauh. Kau sudah bisa lompat? Haa, aku pasti akan dapat A. Tidak ada yang bisa melakukan seperti ini. Ini bukan lompatan lagi, tapi sudah terbang. Pakai kekuatan itu tidak adil. Hmm, lumayan. Siapa yang paling keren? Tentu saja aku. Oh, harusnya bukan ke arah sini. Bukan ke kantor kepala sekolah. Ups, Amanda. Sepertinya kau terbang terlalu jauh. Aliran angin. Amanda, apa yang membawamu ke sini? Jangan terbangkan dokumenku. Oh, Pak Wallace. Maafkan aku. Aku hanya melakukan uji kemampuan. Ini kecelakaan. Kalau begitu, kau dapat A untuk pelajaran olahraga dan F atas tindakanmu. Bagus. Tidak ada orang. Akanku sembunyikan contekanku. Dan ujian besok pasti sukses. Oh, gawat. Bagaimana kalau itu guru? Aku harus sembunyi. Improvisasi. Wow. Becek sekali. Pasti para murid itu menumpahkan sesuatu. Kenapa warnanya biru? Apa yang akan terjadi pada Lucy? Petugas kebersihan membersihkan genangan airnya. Tinggal bersihkan beberapa kelas dan aku sudah bebas. Hanya tersisa sedikit. Bagaimana kau bisa muncul? Sebenarnya aku dari tadi di sini. Dari tadi? Tapi aku bagaimana? Sepertinya sekarang aku sudah jadi gila. Kebiasaan pagi Vicky si gadis api sama seperti murid lainnya. Ya, mungkin hampir mirip. Ah, jam beker berbunyi. Kenapa tidak bisa dimatikan? Saat Vicky sedang marah, dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatannya. Oh, kebakaran. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Tapi sekarang aku bisa kembali tidur. Tapi sistem dari alarm kebakaran tidak berpikir begitu. Haaah! Pagiku benar-benar tidak menyenangkan. Jet datang bersikap natural. Hai, Jet. Hai. Hai, teman-teman. Dia tampan sekali. Lucy, hai. Bagaimana kabarmu? Sekarang aku baik-baik saja. Lucy menggoda Jet. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Wow, angin topan seperti apa ini? Amanda, ada apa denganmu? Ternyata Vicky juga tidak mau kalah. Apakah kau suka dengan ciuman panasku? Oh, tidak. Aku jadi terbakar. Mengerikan sekali. Aku harus segera padamkan apinya. Syukurlah, apinya padam. Terima kasih, Lucy. Sebaiknya aku pergi. Sampai jumpa lain waktu. Kau mau pergi ke mana? Kemenangan menjadi milikku. Ujian matematika bukan masalah. Setidaknya bagi Nicole karena dia sudah siapkan contekan. Semoga saja guru tidak mengetahui hal ini. Dedaunan sangat cukup untuk menulis ulang satu buku catatan. Mana rumus yang aku tulis itu? Aku tidak bisa menemukannya. Sekarang aku harus sembunyikan semua ini. Tamatlah aku. Oh, Nicole. Pengorbanan tanaman menjadi sia-sia. Bagaimana bisa ketahuan? Boleh kupinjam contekanmu? Aku saja tidak bisa temukan yang kucari. Kenapa kau sangat gugup? Terkadang kekuatan super tidak bisa membantu saat ujian. Yang kau butuhkan adalah belajar. Bahkan seekor kecoak pun bisa mati kelaparan di kantin ini. Bagaimana kalau aku coba menumbuhkan sesuatu? Ide yang bagus. Dengan kekuatan seperti itu, kau bisa tumbuhkan kebun mini tepat di dalam kampus ini. Ini lumayan, iya kan? Teman-teman, aku punya ide bagus. Kalian mau makan popcorn? Kekuatan Vicky si gadis api bisa menciptakan camilan yang lezat. Wow. Selamat menikmati. Walaupun Amanda punya kekuatan angin, tapi tidak mampu mengatasi aliran angin biasa. Ini aku bawakan teh herbal untuk pemulihan. Minumlah. Kau akan merasa lebih baik. Wow. Amanda si gadis angin bisa membuka toko es krim sendiri. Ini malah menjadi espeh. Sekarang aku mau dekorasi esnya. Hah, bagaimana? Ini jadi kelihatan lebih menggugah selera. Buah cerinya memang menggugah selera. Setidaknya, maukah kau minum es beku ini? Aku lebih suka buah. Lebih banyak vitamin. Oh, Nicole. Mau bagaimana lagi? Karena kekuatanmu bisa membuat makanan. Ah, pelajaran yang membosankan. Nicole tahu apa yang bisa dilakukan di dalam kelas. Ya, baiklah bunga matahari. Berbagilah. Biji bunga matahari adalah camilan yang kubutuhkan selama pelajaran membosankan. Hanya saja orang-orang mulai bersikap seperti burung camar. Apa itu biji bunga matahari? Dan kau tidak mau berbagi? Ayo berbagilah. Oh, iya. Baiklah, santai saja. Ini untuk kalian. Ya, baiklah. Ini adalah eksploitasi ilegal kekuatanku. Terima kasih sudah berbagi. Nilai ujianku F? Tapi aku kan sudah belajar keras, Pak. Ketidakadilan kosmik seperti apa ini? Asik. Aku dapat A. Beberapa orang memang beruntung. Kenapa aku dapat nilai F? Oh, sayang. Aku turut bersedih untukmu. Pelukan ini menenangkan hati. Ah, punggungku jadi terbakar. Tolong tiuplah atau lakukan sesuatu. Dan mana si Amanda dengan kekuatan anginnya? Aduh. Pelukan hangat dari Vicky ternyata itu terlalu panas. Ups. Untuk menghilangkan kebosanan, Nico, si gadis bumi, tidak peduli mengolok-ngolok teman-temannya. Kau tidak boleh mengolok-ngolok elemenku. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Sebaiknya kau memakai helm. Apakah tadi itu tembakan? Amanda, kau sudah membuat lubang pada papanku. Maafkan aku. Tidak akan aku ulangi lagi. Sebaiknya aku pergi. Bla, bla, bla. Rasakan itu. Itu yang terjadi pada siapapun yang mengerjaiku. Sebaiknya kami pergi juga. Kalian ingin mengendalikan elemen? Kalau iya, elemen yang mana? Ketik jawaban di kolom komentar di bawah video ini. Suka video kami? Sukai video ini berlangganan saluran kami. Dan jangan lupa klik bell-nya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!